Mengenal Proof of Work lebih dalam. Oke, balik lagi sama gue, Cuan-Cuan People. Setelah kemarin lo udah dengar tentang POS, gue akan menjelaskan tentang POW ke lo. Definisi dan mekanisme POW adalah metode yang merupakan algoritma komputer yang digunakan oleh beberapa validator untuk mencapai kesepakatan. Algoritma ini membutuhkan bantuan komputasi untuk memecahkan kode-kode agar bisa menambang sebuah blok yang didistribusikan melalui blockchain. Para miner akan melakukan beberapa percobaan hash sehingga hash power semakin banyak. Penambang bisa melakukan percobaan tersebut setiap detiknya. Penambang dengan hash rate yang tinggi akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menemukan solusi yang tepat bagi blok berikutnya. Karena penambang bekerja untuk mendapatkan aset, maka metode ini disebut dengan Proof of Work atau POW. Metode POW membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan juga biaya yang sangat besar karena miner harus memiliki peralatan mining dengan banyak biaya listrik yang cukup mahal. Para penambang ini pun berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang pertama menemukan solusi dari algoritma matematis. Sehingga penambang berhasil menemukan hasilnya, ia akan mengumumkan ke berbagai jaringan dan di waktu yang sama memperoleh reward. Ketika penambang berhasil menemukan hasilnya, ia akan mengumumkan ke berbagai jaringan dan di waktu yang sama memperoleh reward. Reward dalam POW berupa aset kripto. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja sistem fieldasi POW. Sederhananya gini, untuk menjadi seorang miner, lo harus registrasi untuk berpartisipasi dalam blockchain. Nantinya lo akan berali dalam block, di sana lo bakal mendapatkan algoritma yang harus dipecahkan. Lo juga harus berlomba-lomba dengan miner lain untuk memecahkannya. Miner yang memecahkan algoritma itu lebih cepat dan lebih dekat dengan hash dalam block tersebut yang akan mendapatkan reward. Semakin banyak lo memiliki peralatan mining, maka lo bakal dapat banyak hash yang akan membuat kesempatan lo mendapatkan reward semakin tinggi. Perlu diingat, karena blockchain bersifat publik, untuk mencegah gangguan dan keamanan dalam sistemnya, maka jika terdeteksi transaksi masuk dengan versi yang berbeda, pengguna lain akan segera menolak untuk meneruskan transaksi tersebut. Sekian penjelasan dari gue mengenai POW. Kurang lebih gini begitu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye, cuman-cuman people.